Halo Bang, karbohidrat hasil fotosintesis yang ditransport ke sel-sel lain umumnya dalam bentuk sucrosa sebab sucrosa merupakan gula non-reduksi yang mudah larut dan kurang reaktif dibanding glukosa jadi hasil fotosintesis itu kan glukosa nah glukosa ini biasanya disimpan dalam bentuk amilum atau tepung, pati nah glukosa ini adalah monosakarida, amilum adalah polisakarida nanti glukosa biasanya kan diangkut oleh phloem tapi glukosa nggak bisa diangkut sendiri, dia harus bersama dengan monosakarida lain yaitu fructosa nah glukosa ditambah fructosa itu menghasilkan yang namanya sucrosa nah ini adalah gula disakarida dan sucrosa itu adalah gula yang paling banyak ditemukan jadi pernyataan pertama, karbohidrat hasil fotosintesis umumnya dalam bentuk sucrosa ini benar kemudian gula itu kan dibagi tiga ada polisakarida disakarida sama monosakarida nah polisakarida ini contohnya itu glikogen dan hamilum disakarida itu contohnya ada maltosa laktosa sama suprosa kenalkan monosakarida itu glukosa fructosa sama galaktosa nah disakarida sama monosakarida itu adalah gula yang mudah larut dalam air sedangkan polisakarida itu sukar larut dari ke enam disakarida dan monosakarida ini sucrosa adalah salah satu gula non-reduksi sedangkan kelima lainnya itu gula pereduksi nah gula non-reduksi ini berarti dia kurang reaktif dibandingkan gula yang lainnya jadi pernyataan ini benar tapi pernyataan pertama dan kedua ini tidak memiliki hubungan jadi jawabannya adalah B tetap semangat dan sampai jumpa